Intro Inovasi dalam bidang robotik berkembang sangat cepat Sampai-sampai robot ciptaan mereka bisa-bisa mengambil pekerjaan kita Mulai dari sebagai pasukan hingga robot yang membuat robot Berikut ini ada 5 pekerjaan yang akan diambil alih oleh robot Intro Jenderal dari Amerika Robert Cohn menghiasi layar TV karena usulannya pada tahun 2014 Dia mengusulkan bahwa robot akan menggantikan seperempat tentara di negara itu pada tahun 2030 Memang robot bisa melakukan banyak hal Mulai dari menjenakkan ranjau hingga bertempur di garis depan Selain mampu menghindari korban jiwa prajurit Transisi menuju pasukan robot ini menurut Cohn akan menciptakan pasukan gerak cepat yang lebih kecil Namun demi kematikan Mendapatkan resep obat dari apotek yang terletak di Universitas California San Francisco Akan membuat kalian mengalami gila kuning Karena daripada dilayani oleh manusia Kalian akan dilayani oleh robot yang mampu untuk mencari obat-obatan sesuai dengan resep yang kalian berikan Telah dilaporkan bahwa sudah ada 350 ribu resep yang dilayani tanpa satu pun yang mengalami kesalahan Dilansir dari BBC.com Tim bisbol asal Korea Hanwa Eagles mengalami kekalahan guntur menunggu cukup panjang Mereka mulai kesulitan mengisi bangku penonton disebabkan para fans yang kecewa dengan performa tim kesayangannya Sehingga mereka menempatkan sekelompok robot untuk mengisi kekosongan tersebut Robot-robot tersebut diprogram untuk mengeriak, menyanyikan yelial, dan hampir semua hal yang manusia lakukan Fans yang ingat datang ke stadion bisa lock-in ke robot tersebut dan menonton melalui sambungan internet Robot petani mungkin kedengarannya aneh, namun hal ini mulai menjadi kenyataan Sebuah perusahaan di Jepang telah menemukan bahwa mereka akan membuka pusat agrikultur pertama di dunia Yang sepenuhnya otomatis untuk mengisi kekurangan pekerja karena menuanya populasi di Jepang sana Mereka memperkirakan bahwa tugas-tugas rutin seperti menyukai tanah, menjalankan traktor, dan memanen hasil bumi akan lebih efisien jika menggunakan robot Setelah melihat berbagai pekerjaan yang sudah diambil alih robot di atas, sepertinya di masa depan satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah membuat robot Tapi faktanya ada robot yang mampu membuat robot Di Jepang sudah ada pabrik yang hanya diisi oleh robot yang membuat robot lainnya Semua mesin bekerja 24 jam tanpa pengawasan manusia Robot-robot itu bisa membuat sekitar 50 robot baru setiap kalinya Dan manusia hanya mengerjakan pabrik itu 11 kali